Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya Mbak Omoh dari Cerbon ingin bertanya Saya sedang belajar hijrah dengan memakai pakaian sesuai syariat Tapi bagaimana jika ada orang yang menghadiahkan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Padahal saya telah meninggalkan pakaian yang tidak sesuai syariat Jadi saya harus bagaimana Buya Karena kalau tidak dipakai nanti menyakiti orang yang telah memberi pakaian Terima kasih Baik Dia ada, anggap saja seorang wanita ya Anggap saja seorang wanita Saya beli contoh saja Ingin hijrah, ingin menangkan pakaian yang islami, yang syari Di saat dia memulai seperti itu Tak tahunya kawan-kawan baiknya Lebarannya ngasih hadiah baju setengah badan Rock mini, segala macam Bagaimana kisahnya? Bisa jadi dia ingin merusak anda untuk kembali kepada cara hidupnya dia Tapi anda tidak usah masuk wilayah khusudon, rasanya buruk Khusudon saja Dia tidak mengerti kalau anda ingin hijrah Mungkin dia masih mengingat anda pada tahun yang lalu Pakai rok pendek Sehingga dikasih hadiah seperti itu Maka bagaimana sikap kita? Yang pertama ini, ini nasihat untuk semua Yang pertama bukan dia saja Yang pertama Adalah anda terima dengan senang hati Kemudian tampakkan kesenangan kepadanya Kemudian suatu ketika Jangan saat ini anda terima Suatu ketika anda sampaikan Kalau memberi hadiah kepada saya Tolong deh nanti kalau kapan-kapan kasih hadiah Minta saja karena sahabat dekat Sahabat dekat kalau kasih hadiah Neng kalau kasih hadiah tolong hadiah saya Saya kok pengen punya kerudung yang bagus nanti Lebaran tahun depan kerudung yang bagus ya Gitu saja Guyonan Kemudian baju yang seronok tadi Jangan dibakai Boleh dibakai di kamar sama suami saja Tidak boleh bawa keluar Luar kamar pun jangan nanti Dilihat sama anaknya ditiru nanti Baik Jangan dibakai Dan jangan dihadiahkan sama orang Awas Jangan dibakai Bisa dimanfaatkan agar dapat pahala Manfaatkan buat Dipotong-potong buat isi bantal boleh Termasuk ini bagi siapapun yang tobat Adik-adikku yang tobat Yang macar lalunya bajunya baju seronok semuanya Baju setengah badan Baju mini dan sebagainya Lalu tobat Kalau anda tobat ketahui lah Baju-bajumu yang tidak layak tersebut Jangan dihadiahkan kepada orang lain Kalau anda menghadiahkan kepada orang lain Anda sepertinya sudah sempurna Pake baju menutup aurat Tapi anda merusak orang lain Sudah dijadikan sarung isi bantal saja Lap keset Dijahit yang rapi keset Kesetnya baju 300 ribu Tampak gede pahalamu Kaset 300 keset 300 ribu Hebat Ini pernah suatu ketika Suatu ketika ini kejadian yang sesungguhnya Ada kita dengan adik-adik kita Putri Ada adik-adik putri Ingin memberikan sumbangan kepada orang Di daerah pelosok sana Jadi kita minta di sebuah perusahaan Anak-anak putri untuk nyumbangkan bajunya Akhirnya di saat mau dikirim itu Saya diingatkan oleh Allah Dalam hati saya Loh ini bajunya benar gak? Sebelum dikirim ini untungnya itu Kalau sudah dikirim kan kacau Dibongkar Tak taunya yang layak dikirim hanya sepertiga Yang lainnya baju rok pendek macam-macam Wah ini kalau saat ini dikirim Orang desa Dapat baju bagus rok pendek Mau dibuang sayang Disimpen dulu Tahun pertama disim Akhirnya tahun kedua dicoba di kamar Bagus Mirang-miring begitu Dari kamar keluar Kamar Di dalam rumah Akhirnya minggu depan sudah nyebrang jalan Sudah berani Akhirnya orang kampung bisa Ternyata setelah dibongkar Hanya sepertiga Yang sepertiga yang mana? Ini semuanya Dicacah aja buat isi bantal nanti Gak ada perlunya Dikasihkan anak kecil juga kegeden Biarpun bajunya kami baju anak kecil Nah itilah Yang bagi siapapun yang tobat dan sadar Jangan anda benar buat diri anda Lalu anda merusak orang lain Kalau anda tobat Cukuplah Anda Menggunakan Baju-baju anda yang Baju yang baju jahiliah itu Jangan dihadiahkan kepada siapapun Dan tidak usah jadikan kenangan Taruh lemari Nanti kita tanya anda keburu mati Di waris oleh anak Oh baju mama ini kenangan Istimewa barokah Nyungsep tambahan nanti ya Karena itu sesuatu yang tidak syari Gak perlu Gak ada perlunya untuk disimpan Sebab kalau disimpan Nanti pada akhirnya juga dipakai Kalau dipakai dosa Selesai Jadi yang dikasih tadi Jangan ditampakkan Kalau anda gunakan sesuatu yang tidak terhormat Biar dia gak kecewa Gunakan untuk apa saja Simpan dulu nanti dipotong Dirusak bentuknya Karena baju seronok Kalau bisa ditambah deh Kalau baju gak dalangkan Kasih lengan Kan bisa saja ya Gitu Ada pun di saat Bagi siapapun yang tobat Dan sadar kok bajunya bajak Yang tidak menutup aurat Maka jangan dihadiahkan orang lain Ini kadang-kadang salah Dalam memahami tobat Dianya tobat Tapi dia merusak orang lain Jangan Jangan rusak orang lain Anda tobat Dan ajari orang lain untuk tobat Baju anda yang tidak syari Baju jahilahnya Dijadikan keset saja Serbet Lap Buat masak Di dapur Pel Beres insyaallah Banyak Bisa dimanfaatkan Banyak Kalau anda bingung manfaatkan Taruh pondok buat keset nanti Tidak dipakai sama santri Aman nanti Insyaallah ya Wallahu'alam bisawab Bahkan jangan diberikan kepada orang Di luar Islam sekalipun Mohon maaf Biarpun orang Islam tidak wajib menutup Aurat Tapi akhirnya kan buka aurat Untuk siapa Untuk mati Islam Hati-hati Pokoknya tidak ada gunanya diberikan Tidak ada manfaatnya Wallahu'alam bisawab